Intro Program Kapolres Garut Ngariung Kam Tibmas yang kegiatan Silaturahmi bertajuk Ngariung Kam Tibmas tersebut digelar di area Taman Alun-Alun Tarogong. Kegiatan Ngariung Kam Tibmas dihadiri oleh Kanit Bin Tibmas Sat Bin Mas Polres Garut, Aibda Umar Taufik kepada Komunitas Ojek Online yang ada di wilayah hukum Polres Garut, Senin 18 Januari 2022. Kunjungan Aibda Umar Taufik dalam rangka Silaturahmi dan sekaligus memperkenalkan dirinya dan menjalankan tugas dari Kapolres Garut untuk mengunjungi dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Kanit Bin Tibmas Sat Bin Mas Polres Garut, Aibda Umar Taufik mengajak pengemudi Ojek Online untuk tidak pernah sungkan memberikan informasi Kam Tibmas kepada Polri serta bisa menciptakan situasi Kap Tibmas yang kondusif di wilayah. Kegiatan Ngariung Kam Tibmas ini mendapat apresiasi dari Komunitas Ojek Online. Terima kasih kepada Polres Garut, khususnya Bimas Polres Garut yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kami selaku pengguna jalan dengan memberikan nasihat supaya memakai helm, tidak menggunakan penalkot bising. Itu sangat membantu kepada kami. Menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, Aibda Umar Taufik meminta warga agar terus menjalin komunikasi dengan kepolisian sehingga nantinya dapat diambil langkah dengan cepat bila mana terjadi gangguan Kam Tibmas. Dari Tarogong, Garut, Jawa Barat Garut 60 Detik, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.